Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I worship no man, I worship no human and la ilaha illallah, I worship Allah Hidayah saat seseorang menjadi mu'alaf bisa datang dari mana saja bahkan ketika ia melakukan kesalahan atau dosa yang sangat besar Namun Hidayah tidak pernah kita ketahui kapan akan datang dan diberikan kepada siapa terutama mereka yang memang membenci Islam dan tidak mengetahuinya baik melakukan dosa besar maupun kecil tidak membuat seseorang enggan menjadi mu'alaf salah satunya pria yang penuh dengan tato di wajahnya ini Bahkan tidak tanggung-tanggung, ada tato berlambang iluminati atau mata satu yang dipercaya merupakan lambang dajjal Pria yang videonya diunggah oleh akun Instagram Aagim tersebut bernama Hamza dan ia telah banyak melakukan kesalahan Pertama-tama, dalam videonya tersebut ia mengucapkan dua kalimat syahadat dan kemudian pengakuan akan kesalahannya di masa lalu Ingatlah Saya telah banyak melakukan kesalahan sebelum mengucapkan syahadat kata Hamza yang namanya diketahui dari akun TikTok Hamza T Muslim CPT Diketahui bahwa di akunnya tersebut ia berasal dari Cape Town Afrika Selatan dan kerap mengunggah video kesehariannya Sementara dalam video tersebut, ia juga melanjutkan penjelasan bahwa bapaknya umat manusia Nabi Adam alaihi salam juga melakukan kesalahan Di mana membuatnya harus diturunkan dari surga dan tinggal di bumi Postingan yang diunggah Ustadz Abdullah Gimnastiar itu pun mendapatkan respon yang beragam dan tidak sedikit yang tersentuh hatinya Kita memang tidak bisa menilai seseorang dari fisik atau penampilannya Bahwa seseorang bisa memeluk Islam atau tidak Salah satunya terjadi pada pria yang memang penuh dengan tato tersebut di wajahnya Demikian kisah Mualaf Hamza dari Cape Town Afrika Selatan Semoga ia istiqomah dan menjadi inspirasi teman-teman Untuk lebih giat lagi dalam beribadah Amin